Sekarang ini kan hampir semua rata-rata lembaga survei ya, saya gak tau apakah semua atau rata-rata, tapi yang saya tau itu populisenter, 43, sekian persen, kemudian carta, politika, masih unggul Prabowo, lalu indubarometer juga begitu, satu lagi indikator, Burhan Nudin Mu tadi ya, itu juga hasil surveinya Prabowo itu unggul, di atas 40 persen rata-rata ya, atau ada unggul tapi tidak 40 persen, ada yang 37, ganjar 33, tapi trennya itu sama. Nah, kira-kira ya dalam pandangannya Pak Afri ya, apa faktor-faktor yang menyebabkan keunggulan Prabowo ini? Secara umum bisa jadi dinamika belakangan ini mungkin mempengaruhi Bang ya, kalau kita coba utak-atik data gitu, jadi kita betul-betul, ini penjelasan saya betul-betul berbasis data gitu, paling tidak ada beberapa penjelasan kenapa Prabowo itu tinggi. Yang pertama memang, elektabilitas terbuka Prabowo sendiri sudah tinggi, itu sudah 35 persen, itu sudah tinggi. Yang kedua, elektabilitas Gibran, elektabilitas terbuka Gibran, itu ternyata meningkat pesat, dari 1,5 persen di survei terakhir kita bulan September, itu menjadi 25, hampir 26 persen. Aduh, lompat jauh benar ya? Lompatnya jauh betul gitu. Sementara orang lain setengah mati, itu ngejar 2 persen aja ya? Iya, ini luar biasa lompatan. Parli mungkin karena orang sudah tahu bahwa ini sudah fix, 3 orang ini, sehingga dulu yang apa namanya, yang masih mikir-mikir atau masih memilih yang lain-lain gitu, itu sudah beralih. Yang kedua bisa jadi, ini juga dipengaruhi oleh faktor popularitas Gibran yang meningkat belakangan. Karena sering disebut, sering masuk berita dan sebagainya. Nah, karena pertanyaan kita elektabilitas terbuka, elektabilitas terbuka itu kan kita tidak menyedorkan nama. Tapi apa yang ada di kepala responden gitu. Nah, karena nama Gibran mungkin sering disebut gitu, maka seringkali, maka dia muncul teratas gitu. Jadi hampir 26 persen, 25,9 persen gitu. Itu dilakukan setelah keputusan MK ya? Betul, kita survei tanggal 29 Oktober sampai 5 November. Jadi setelah keputusan MK gitu. Ya, jadi pengaruh yang luar biasa ya? Betul, pengaruh yang luar biasa. Apa ini mungkin juga orang melihat latar belakang Gibran, Prabowo ini ada Pak Jokowi di belakangnya. Betul, betul Bang. Jadi penjelasan berikutnya adalah suara Pak Jokowi, suara pemilih Jokowi di tahun 2019, itu mulai beralih ke pasangan Prabowo Gibran. Sudah melebihi suara yang dulu masuk ke Ganjar. Kalau dulu kan masih Ganjar. Dulu masih 40-an, 50-an persen itu ke Ganjar, suara Pak Jokowi gitu. Tapi sekarang sudah beralih gitu, dan sudah disalib oleh pasangan Prabowo Gibran. Jadi hampir 40 persen, 38, sekian gitu, itu sudah masuk ke suara pemilih Jokowi 2019, sudah masuk ke Prabowo Gibran. Sementara yang di Kubu Ganjar, Mafud itu sudah menurun. Sudah 30-an sekian tinggal gitu. Jadi sudah menurun jauh. Kemudian fenomena yang cukup menarik lainnya gitu, itu pemilih Jawa sudah mulai menguat ke Prabowo Gibran. Jawa mana nih semua? Jawa Tengah terutama Jawa Tengah, Jawa Bagian Tengah dan Timur. Itu kan ceruk-ceruk besar gitu, itu sudah mulai beralih. Kemudian yang juga menarik, pemilih milenial. Pemilih muda, milenial dan Genzi. Itu lebih dari 50 persen, itu beralih ke Prabowo Gibran. Itu angka yang sangat besar beralih. Jadi ini faktor-faktor yang mendorong kenapa meroket sekali plus dukungan NU dan Muhammadiyah. Itu juga menguat. Sebelumnya NU itu lebih banyak ke Ganjar. Ganjar Prabowo dan Mafud gitu. Sekarang beralih ke Prabowo Gibran. Nah kalau kita lihat berarti apa yang selama ini diributkan pada tingkat elit? Di persoalan dinasti, politik-dinasti, politik, keluarga, macem-macem lah ya. Hal-hal yang agak bisa mendiskreditkan Pak Jokowi dan Gibran misalnya kan. Kemudian pisahnya antara kita lihat perpisahan antara Pak Jokowi dan Gibran dengan PDIP. Dan banyak hal lagi misalnya macam-macam yang bisa dijadikan opini untuk orang menganggap ini akan mengurangi dukungan-dukungan kepada Pak Prabowo, Jokowi dan Gibran. Ternyata kan tadi tidak ada pengaruhnya ya. Tidak ada pengaruhnya. Justru malah meningkat. Malah meningkat. Jangan-jangan masyarakat bersimpati justru gitu. Karena diserang terus mereka diam aja kerja aja gitu. Dianggap terjalimi ya. Iya. Betul masyarakat kita kan begitu. Sementara satu pihak kan kaum elit menganggap justru Pak Jokowi dianggap menjalimi. Tetapi justru sebagian besar publik kalau kita lihat dari hasil sufri justru dia dianggap terjalimi. Nah ini hati-hati kita kan dalam politik itu memang harus gak bisa sembarangan. Betul sekali Bang. Karena psikologi publik secara umum dengan psikologi elit ini jangk-jangk berbeda. Cara elit memahami ini dengan cara kita memahami gitu ya. Cara publik memahami secara umum dengan cara elit memahami jangknya berbeda. Karena mungkin begini ada pengaruhnya gak? Kepublik ini kan melihat bahwa kepala desa turun-temurun. Yang sehari dia lihat. Iya. Ini hari ini suaminya besok istrinya. Betul Bang. Anaknya lagi. Balik lagi ke ponakannya. Iya. Itu hal biasa buat rakyat. Betul. Kepala desa. Kemudian kepala daerah. Bupati, wali kota juga seperti itu. Banyak yang terjadi seperti itu. Dan belum lagi posisi-posisi yang lain. Iya. Jadi rakyat menganggap, ah ini hal biasa kenapa? Diriburkan. Iya. Kami mengalaminya. Iya kan? Betul. Artinya kami mengalami hal ini sudah sering. Iya. Dan hampir bertahun-tahun yang kami alami. Tapi kok kenapa gak diriburkan? Iya. Kok giliran ini diriburkan? Akhirnya mungkin simpati rakyat itu akan muncul ya. Benar. Benar Bang. Saya sepakat Bang. Dan di survei kita tercapture banget itu. Kita sempat juga menanyakan tentang dinasti politik. Dan hasilnya adalah sebagian besar masyarakat, mungkin di atas 50 persen, menganggap itu hal yang biasa. Iya. Karena itu yang mereka hadapi sehari-hari. Dan itu biasa-biasa aja. Mereka tetap ya makan, tetap ini gitu ya, beraktivitas dan sebagainya. Karena politik lokal juga banyak. Seperti yang Bang Zulfan sebutkan, tingkat desa, tingkat kepala daerah dan sebagainya. Itu hal yang biasa dinasti politik. Jadi bagi mereka, selama mereka bisa tetap makan, minum, tetap bisa bekerja, ya kenapa harus diriburkan hal-hal seperti itu. Sembaku tetap jalan. Iya. Dan survei kita konsisten juga dengan lain. Misalnya indikator juga sempat juga menanyakan itu. Dan hasilnya sama gitu. Hasilnya sama gitu. Dulu pernah juga teman kita, Bang Jayadi melakukan survei juga LSI gitu. Itu di awal-awal dulu, di waktu masih panas-panasnya. Keputusan MK waktu itu gitu. Dan lagi-lagi banyak responden yang menganggap itu hal yang biasa Bang, keputusan itu. Bahkan diantara mereka yang mengetahui keputusan itu pun menganggap, ya itu apa Jokowi mau melakukan itu dan sebagainya gitu. Makanya saya erat juga. Jadi masyarakat yang terekspos ke news politik kayak gini aja, itu menganggap hal yang normal dan biasa. Apalagi masyarakat bawah yang mereka tidak terekspos banget terhadap berita gitu. Tetapi mereka tetap, apa namanya, daily life mereka tetap jalan gitu. Jadi mereka gak terlalu peduli dengan itu. Jadi air matanya Gunawan Muhammad, air matanya Hasto, itu ternyata tidak terimpas di masyarakat ya. Iya. Berdasarkan hasil survei secara empirik ya. Terima kasih telah menonton!